Halo sahabat Toto, momen mudik lebaran sebentar lagi Pasti kita akan manfaatkan momen lebaran itu untuk pulang kampung nih sahabat Toto Tapi kalian harus memperhatikan hal-hal ini agar mobil kalian tuh tidak mogok saat perjalanan pulang ke kampung Profesor Oto akan kasih tips-tips biar nggak mogok di jalanan tuh mobilnya Dan nggak ngerepotin orang-orang banyak, jadi simak video ini Nah, yang pertama lakukan pengecekan ke mesin mobil Pastikan oli kalian tuh masih bisa digunakan atau perlu diganti nih sahabat Toto Pertama, lakukan pengecekan mesin secara menyeluruh Oli mesin wajib diperiksani Apakah masih layak dipakai atau perlu diganti Ingat, oli mesin berfungsi melumasi komponen mesin agar tidak aus Selain itu, periksa juga timing belt, filter udara, busi, dan kabel-kabel kelistrikan Komponen ini penting untuk menjaga performa mesin mobil sahabat Toto Jangan lupa, lakukan penggantian jika kondisi komponen memang sudah tidak memadai Nah, selain mesin Yang nomor dua adalah kelistrikan Kalian harus benar-benar mengecek biar nggak ada konslet Pastikan kelistrikan mobil berfungsi dengan baik Periksa air aki Bersihkan terminal aki jika ada kerak yang menempel Aki yang sehat dibutuhkan untuk menyalakan mobil dan memberi daya ke komponen kelistrikan lainnya Selain itu, cek juga lampu utama, lampu rem, lampu sen, dan klakson nih sahabat Toto Semua lampu dan klakson harus berfungsi dengan baik Untuk keamanan dan kenyamanan bergendara Jangan lupa juga nih Masalah pendinginan mesin mobil nih sahabat Toto Periksa level air radiator dan pastikan berada di batas normal Radiator berfungsi menjaga mesin mobil agar tidak overheat Selain itu, periksa juga selang-selang radiator untuk memastikan tidak ada kebocoran Jangan isi radiator menggunakan air kerak Tapi menggunakan cairan kulen khusus untuk radiator Biar awet mesinnya Selanjutnya, berhubungan dengan kenyamanan saat berkendara nih sahabat Toto Kalian harus cek kaki-kakinya Mulai dari ban, shockbreaker, rem, dan lain-lain Periksa kondisi bearing roda, shockbreaker, dan rem Ketiga komponen ini mempengaruhi handling dan pengereman mobil Pastikan semua berfungsi dengan baik untuk keselamatan Anda dan keluarga selama perjalanan mudik Masih berhubungan dengan bagian kaki-kaki, yakni ban Kalian juga harus periksa, pastikan kondisi ban kalian tuh keadaannya prima sebelum jalan Selain itu, pastikan tekanan angin ban sesuai standar Tekanan angin ban yang terlalu tinggi atau terlalu rendah Dapat membuat boros bahan bakar dan mengurangi kenyamanan berkendara Dan membahayakan sahabat Toto Soal tekanan ban nih sahabat Toto Kalian bisa melengkapi perjalanan kalian dengan portable electric air inflator pro series dari Oto Project Pastinya itu akan membantu banget kalau kalian terjadi misalnya ban bocor atau ban kempes di saat perjalanan Yang dimana perjalanan itu tuh jauh dari tukang tambal ban Itu bisa menjadi alat darurat gitu, penolong kalian Dan pompa electric dari Oto Project ini bentuknya compact, jadi bisa dibawa kemana-mana Masuk mobil juga bisa, dan juga pompa electric ini itu bisa digunakan selain untuk ban mobil Ada juga ban motor, ban sepeda, bahkan bola Karena sudah dilengkapi dengan berbagai nozzle nih atau pentilnya Dan sudah dilengkapi juga dengan baterai 2x2000 mAh Serta pompa electric ini itu bisa digunakan menjadi power bank nih sahabat Toto Lanjut lagi, kalian bisa menggunakan tire pressure monitoring system dari Oto Project Jadi kalian bisa memonitori ban mobil kalian di saat perjalanan nih sahabat Toto Untuk video lengkapnya kalian bisa cek aja langsung di video yang ini Selain persiapan mobil, ada beberapa tips tambahan nih untuk modik yang aman dan lancar Bawalah perlengkapan mobil seperti dongkrak, kunci-kunci Siapkan juga nomor telpon bengkel terdekat untuk berjaga-jaga Jangan memaksakan diri untuk mengemudi jika merasa lelah Dan jangan lupa nih sahabat Toto Kalau melewati jalan tol, kalian harus persiapkan uang elektroniknya Biar perjalanannya itu lancar, nggak bikin macet di jalan tol Yang terakhir, jangan lupa berdoa sebelum memulai perjalanan Dan persiapan yang cukup matang dan cara berkemudi dengan baik Kalian pasti sudah aman di perjalanan Aman, nyaman dan semoga selamat sampai tujuan nih sahabat Toto Untuk sahabat Toto yang modik, jangan lupa nih dengerin tips ini Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel Youtube Otoprojek Dan jangan lupa kalian juga harus mampir nih ke sosial media Otoprojek lainnya Ada di Instagram dan TikTok Pastinya ada tips-tips modik yang menarik untuk kalian bisa baca atau kalian lihat Dan cukup sekian videonya untuk kali ini Otoprojek bikin mobil auto keren Bye-bye